Pemirsa setelah wukuf di Arafah dan Mabit, murur di Musdalifah, gelombang jemaah haji berdatangan di Mina untuk melempar jumroh. Jemaah haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu yang telah ditetapkan agar tak berdesakan dengan ribuan jemaah lainnya. Berjarak 7 km dari Maktab di Mina, ribuan jemaah berbondong-bondong menuju ke Jamarat untuk melontar jumroh ulah, usta, dan akobah. Melontar jumroh merupakan bagian dari wajib haji sebagai simbolisasi perlawanan umat manusia terhadap setan. Jemaah melempar masing-masing 7 butir kerikil ulah, usta, dan akobah sambil bertakbir setiap kali lemparan. Sebelum melontar jumroh di hari Tashrik 11, 12, 13 Zulfija, Jemaah Mabit atau bermalam terlebih dahulu di Mina untuk berzikir serta berdoa. Memang saya berbeda di kota Mina ini, sangat banyak terharu, yang bisa berambil, bisa berdoa lama di sini. Yang saya lihat di sini sudah ada yang disuruh pindah oleh askar-askar, tapi ya saya sendiri di sini yang boleh bisa berdoa lama di sini, yang bisa berdoa lama di sini. Jemaah haji Indonesia diimbau melontar jumroh di waktu yang telah ditetapkan kementerian agama, demi ketertiban dan keselamatan agar tak berdusakan dengan ribuan Jemaah lainnya. Waktu melontar jumroh tersebut di antaranya tengah malam hingga pukul 5 pagi, atau pada sore hingga malam hari. Dari Mekah Arab Saudi, Suhul Nurfadli, Ainews, anggota media center haji 2024 melaporkan.